Sejumlah pihak mengecam aksi demo mahasiswa Papua di Kelurahan Bahu yang terjadi pada Senin pekan lalu. Aksi menolak otonomi khusus jilid 2 ini berakhir ricu setelah masa terlibat aksi dorong dengan pihak kepolisian. Persoalan ini dibahas dalam kegiatan Silaturahmi Rumah Nusantara dengan Ormas OKP dan mahasiswa yang digelar di salah satu hotel di Manado Senin siang. Sejumlah pihak mengecam aksi ini karena membawa isu yang berpotensi menimbulkan disintigretas bangsa. Demo mahasiswa Papua disinyalir telah ditunggangi pihak tertentu yang sengaja ingin mengancam keutuhan NKRI. Demo terakhir ini sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa karena bicara separatisme dan bicara Papua Merdeka ini berbahaya. Dan tadi kita senang dan ya dari diskusi tadi berkembang ternyata mereka juga di dalam ya tidak setuju dengan cara-cara itu menjadikan Kota Manado Sulawesi Utara ini tempat pertempuran untuk memperjuangkan kemerdekaan di Papua ini. Ini berbahaya. Pertama, aksi ini sebagai warga Sulawesi Utara kami sangat sesalkan. Artinya Sulawesi Utara itu kita memegang prinsip kita terbuka bagi siapa saja. Semua datang di Sulawesi Utara, semua ciptaan Tuhan dan kita semua bersaudara. Tetapi jangan situasi ini dimainkan oleh oknum-oknum untuk memainkan isu merdeka. Yang saya sarankan kepada adik-adik saya yang paling terkasih mahasiswa Papua, kalian datang ke Sulawesi Utara untuk kuliah. Harusnya kalian kuliah, jangan diboncongi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis ingin merdeka. Kecaman juga disampaikan badan eksekutif mahasiswa Universitas Samratulangi Manado karena ada keterlibatan alumni unsrat dalam aksi demo mahasiswa Papua. Ya itu juga sangat disayangkan ketika ada alumni-alumni Universitas Samratulangi yang malah mendorong adanya kegiatan ini. Karena mereka selaku alumni berarti mereka telah dididik, telah menerima ilmu yang seharusnya mereka dapat bertindak sebagaimana orang terdidik. Harusnya kita bertindak secara intelek lah. Karena apalagi kita sudah belajar di negara ini harusnya kita mempunyai rasa cinta tanah air yang lebih besar. Dan kita semua disini tidak ada yang mendiskriminasikan Papua. Kita sama-sama menghargai mereka selaku bagian dari NKRI ini. Aksi demo mahasiswa Papua yang terjadi Senin pekan lalu digelar di Keluran Bahu Manado. Polisi melakukan blokade jalan karena aksi ini tidak mengantungi rekomendasi pihak kepolisian karena digelar di masa pandemi COVID-19.